Hai students, good morning, welcome back with me Miss Ria in recitation lesson Are you ready to study now? Well, in this special occasion I would like to announce that We are going to have recitation test Jadi, Miss Ria umumkan pada hari ini bahwa Miss Ria akan mengadakan ulangan recitation Caranya adalah seperti berikut Number one, choose one song Nah, Miss Ria kan sudah mengajari kalian tiga lagu sampai hari ini Dari awal semester sampai hari ini Ada lagu Strawberry Jam, Bloody Bug, and I Am A Little Tipor Jadi, pilih salah satu lagu yang paling kalian bisa Kemudian, make a video Jadi, buatlah video pada saat kalian bernyanyi And remember to use your school uniform Gunakan seragam sekolah Ya, jika kalian ingin menggunakan karaoke Silahkan, jika tidak, it's okay Dan jika sudah selesai, please send your video Bagi yang tidak mengumpulkan video sampai tanggal yang tertera di sini Miss Ria anggap kalian tidak mengikuti ulangan recitation Understand? Oke, it is clear for you ya Nah, itu tentang recitation test Now, we move to spelling and dictation Well, berapa minggu lalu Miss Ria memberikan tugas kepada kalian Untuk mencetak 25 words about unit 2 About family and memories Dan I told you to find the meaning Sekarang, ayo kita bahas bersama tugas kalian tersebut Ya Please repeat after me Tirukan Miss Ria membaca Ya Bride Pengantin wanita Groom Pengantin pria Photographer Juru potret Atau juru kamera juga bisa Cousin Sepupu Koveta Permen almon Wedding guest Tamu pernikahan Donkey Keledai Surname Nama keluarga Unmarried Tidak menikah Present Hadiah Baker Tukang roti Kimono Tetap kimono Silk Sutra Throw Melemparkan Flower petals Mahkota bunga Hena Pacar Atau boleh Hena Tetap Hena ya Necklace Kalung Pinata Pinata Cardboard Container Kotak Kardos Lay Kalung bunga Celebrate Merayakan Picnic Picnic Bridesmaid Pengiring Pengantin wanita Decorate Menghias Hide and seek Petak Empat Nah itu caranya membaca Di sebelah Di sebelah kanan Ada beberapa gambar Ada gambar Bride Mengantin wanita Kemudian ada Pinata Pinata ini adalah Kotak Kardos Yang berisi Permen Atau coklat Di dalamnya Yang biasanya Dibuat Dalam bentuk Keledai Seperti yang ada Di gambar Di sebelah Bride Kemudian ada yang Memegang roti Itu adalah Baker Kemudian ada yang Menggunakan Jazz hitam Itu adalah Grum Selanjutnya ada Flower Petals Dan yang paling bawah Itu ada Heina Lukisan yang ada Di tangan Ya Kemudian ada Kimono Ya itu tentang Spellingnya And then we move To the Dictation Last week I told you to I told you to Write Five sentences That I dictate To you Jadi kita bahas Sekarang Jika salah Mohon diperbaiki Ya We are Playing hide and seek Under the table The bride and the groom In Japan Wear a traditional Kimono There was a pinata At our party In Greece The bride and groom Give kufeta To the wedding guests Hannah is made From the leaves Of a plant Itu ya Nah sekarang Mesti dibantu Terjemahkan Kita Sedang Bermain petak Umpet Di bawah Meja Pengantin Nomor 2 Pengantin Wanita Dan pengantin Pria Di Jepang Menggunakan Kimono Tradisional Nomor 3 Ada Pinyata Di pesta Kita Nomor 4 Di Yunani Pengantin Wanita Dan pengantin Laki-laki Memberikan Permen Almon Kepada Tamu Undangan Nomor 5 The last one Hena Atau pacar Terbuat Dari Daun Tumbuhan Nah itu tadi Penjelasan Mengenai Tugas Kalian Tentang spelling Indictation Unit 2 Ya Jadi untuk spelling Indictation Tidak ada tugas Hari ini Hanya Meriksa Kembali Catatan kalian Tentang unit 2 Ya Oke Ingat Tugas Tugas Resitation Dikumpulkan Tepat waktu Ya Biar tugasnya Tidak Menumpul Well I think It's In over today I hope you always Stay safe Stay healthy And goodbye Kids Bye kids